Ia, saya menganggap bahwa Kartini adalah merupakan seorang pejuang perempuan, tapi seperti apa yang disampaikan oleh Kartini, habis gelap terbitlah terang. Sebetulnya sekarang kita sudah mulai ke zaman yang lebih terang. Kalau dulu kita hanya melihat pada Kartini-Kartini yang hidup di lingkungan yang terbatas dan kemudian untuk memperjuangkan keinginan kita, kita tidak bisa tersampaikan karena mungkin juga negara kita yang lebih bersifat patriarkis. Tapi sekarang ini kita sudah terbuka semuanya dan kita bisa didukung oleh semua teknologi informasi yang kemudian kita bisa sekolah, bisa belajar, dan bisa mengembangkan pribadi-pribadi kita dan kita bisa tampil di depan masyarakat semuanya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di jajah internasional. Maka kita harus yakin bahwa kita bisa untuk mandiri dan kita yakin bahwa kita bisa berkembang dan menyetrakan dengan perempuan-perempuan di negara-negara yang lain. Saya percaya bahwa perempuan Indonesia sekarang sudah mulai menuju ke pertengahan abad. Kalau kita melihat dulu kita masih di belakang, kita sekarang sudah mulai di tengah dan kita bisa maju ke depan dengan lebih bagus lagi. Saya melihat bahwa contoh-contoh kartini-kartini yang lain sudah mulai tampil di Indonesia, di kancah dunia juga sudah. Saya juga bisa melihat seperti contohnya Ibu Susi, Ibu Susi itu bisa menjadi penyemangat kita bahwa walaupun dia tidak mempunyai pendidikan yang lebih, tapi sekarang dia melihat, dilihat oleh semua orang. Bahwa maka jangan sampai kita merasa rendah hati, rendah diri, bahwa oh saya hanya sekolah apa. Tidak. Kita bisa maju dengan segala macam usaha kita dan dengan teknologi yang kita akui sekarang sudah semakin berkembang, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk lebih maju lagi. Dan semoga akan timbul kartini-kartini yang lebih dinamis, lebih maju lagi di negara kita, sehingga negara kita menjadi acuan bagi negara-negara yang lain. Ya, selamat hari kartini para ibu-ibu dan perempuan-perempuan Indonesia. Semoga contoh-contoh kartini yang ada selain Ibu Raden Azen Kartini, kita akan juga menelorkan kartini-kartini yang baru, yang juga bisa menjadi simbol bagi kemajuan Indonesia. Saya Maria Farida Indrati, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Kompas Kremedia Group of Inup Radio. Terima kasih.